Oke kembali lagi bersama saya disini di Suhu Game ya Dan sekarang saya main RO Arena lagi Dan sekarang saya mau bahas seputar ini yang paling penting Yaitu seputar Evolve ya Jadi hero Evolve disini Kalau kalian cek ya Bukan cuma hero doang Tapi disini main karakternya juga bisa di Evolve ya Disini ada Evolve Terus disini di Job Guild Nah disini juga ada Evolve ya Itu sama aja Nah disini saya yakin kalian masih banyak yang salah ya Seputar Evolve-Evolve ini guys Jadi disini saya jelasin ya Itu ada dua tipe hero Yang pertama itu yang elemennya langka Contohnya kayak netral Ini kan netral dari main karakter ya Terus disini juga ada shadow Shadow itu langka juga elemennya Terus sama holy Nah ini Itu tiga elemen langka ya Nah sisanya itu saya anggap elemen normal ya Kayak air terus tanah gitu ya Terus apa namanya angin gitu ya Nah disini Buat Evolve-nya itu beda guys Jadi buat Evolve-nya beda Saya bahas yang pertama dulu Yang atas ya Yang apa namanya main karakter Kalau ini satu-satunya Evolve-nya itu ya pakai ini guys Pakai si pouring kuning ini ya Jadi kalian ya tinggal upgrade-upgrade aja gitu Semua bahannya pasti Ini Pasti pouring kuning ya Jadi gak usah saya bahas lah gitu Nah terus Yang kedua disini Elemen yang langka berikutnya ya Nah disini sama aja Holy sama shadow itu sama aja Jadi kalau kalian upgrade Holy sama shadow ini Contohnya yang ini deh Nah ini perlu bahannya itu Hero yang sama gitu ya Perlu bahannya hero yang sama ya Sama kayak ini juga Nah ini Perlu bahannya hero yang sama Nah kalau kuning mau naikin ke bintang kuning Itu harus pakai bintang ungu ya Gitu Jadi Harus pakai bahan yang sama ya Beda Sama yang Hero normal Yang elemen normal gitu Sorry Jadi Disini contohnya ya Ada bapomet Disini lihat nih Disini kalian Kalau kalian cek disini ya Bahannya itu Bebas ya Gak ada mukanya gitu loh Jadi bahannya itu bebas nih Maya lihat nih Bahannya bebas ya Lihat nih Disini kan ada atrus ya Bisa masuk nih Tapi ada polanya ya Jadi ada polanya Contohnya Disini Kalau naikkan Misalkan dari ungu biasa Ke ungu bintang ya Nah itu wajib pakai hero yang sama Contohnya Valkyrie ya Valkyrie kan elemen angin ya Disini Nah harus pakai elemen yang Sama gitu ya Bukan elemen yang sama Maksudnya harus pakai hero yang sama Muka yang sama gitu Tapi Kalau udah bintang Mau naikin ke kuning Misalkan ya Disini contohnya Ya udah sama aja ya Misalkan gram ini ya Klik Nah lihat nih Perlunya Itu bukan gram lagi Tapi Semua hero bebas ya Asalkan elemennya sama Jadi semua hero Bebas Asalkan elemennya sama Contohnya Maya Nah ini lihat Nah ini bisa masuk ya Gitu Nah terus Kalau sudah kuning Nah contohnya nih Kalau sudah kuning Nah contohnya OH ya Ini kan udah kuning nih Mau naikin ke bintang lagi Itu perlu OH yang sama Gitu ya Perlu OH yang sama Itu dibintangin Nah terus Kalau udah OH bintang Itu gak perlu Pakai OH lagi gitu ya Harusnya sih Perulangannya kayak gitu Sama sih Harusnya ya Gitu Itu sebenarnya dari biru guys Dari biru itu juga gitu ya Ulangannya ya Nih Contohnya ya Si ini ya Elise ya Saya klik Nah perlu Elise Lagi 2 Tapi kalau udah bintang Ada contoh gak Nah kalau udah bintang Misalkan ini ya Nah Perlunya bebas nih Tadi Elise Elise kan Nah tadi kan Elise nya Elise sama Nah kalau udah Elise bintang Mau naikin ke ungu Itu bebas nih Bisa dimasukin ya Ini penting banget cuy Gitu Kenapa Karena nanti biar kalian gak salah ya Gak buang-buang resource gitu Soalnya Saya pertama dulu upgrade Itu misalkan saya mau upgrade Mau saya kuningin kayak gini ya Itu saya pake hero yang langka cuy Sayang banget gitu loh Jadi kalau kalian misalkan mau upgrade Apa ya Bapomet lah misalkan ya Saya upgrade Bapomet Itu atau ini deh Nah saya mau upgrade Maya Ya jangan pake Atrus Atrus kan SS ya awalnya ya Kalian mau upgrade itu Kalian ya harus pake ini aja Nah hero-hero yang Misalkan yang kalian bisa upgrade Dari bawah ya nih Contohnya nih Nah ini kalian bisa pake ini Kalian upgrade dulu ke bintang ya Jadi ungu bintang Baru kalian pake Ini kan upgrade-an dari biru nih Nah biru kan gampang didapet dong Gitu Jadi kalian kalau udah Di upgrade sampai ungu bintang Baru kalian masukkan ke sini Gitu Jangan pake hero yang langka Contohnya kayak Atrus ya Sayang banget gitu Atrus kan hero langka gitu kan Maksudnya hero langka itu Hero yang awalnya langsung SS gitu loh Paham gak Jadi kalau kalian gacha Itu kan kalian Bisa langsung dapet SS yang ungu gitu ya Terus skillnya sih beda ya Jadi Nah kalian upgrade-upgrade itu Jangan pake hero-hero yang Yang udah ungu langsung gini Kalian upgrade Pake yang Kalian upgrade dari bawah gitu ya Atau evolve kok upgrade Jadi Misalkan dari biru Nah dari biru nih Misalkan saya kombin semua Liat nih kan Ini kan jadi ungu-ungu ya Nah terus kalian kombin lagi Nah itu kan jadi ungu bintang Nah itu tuh Kalian bahannya pake ungu bintang itu Jangan Pake yang SSSS Yang udah jadi kayak gini gitu Jadi Sayang banget resource-nya ya Gitu Terus misalkan nih Kalian udah upgrade sampai kuning ya Nah kalian salah nih Ya gak apa-apa gitu Misalkan OH ya Itu kalian bisa Rebit aja Disini Bisa reset ya Kalau kalian reset Itu bahannya balik lagi guys Misalkan gam deh Nah Liat ya Kalau mau jadiin kuning Gamnya Itu kan perlu Gam lagi Satu Terus nanti ada Gam satu lagi Kan udah jadi gam Ungu bintang kan ya Ungu bintang Ditambah ini Nih 36 Biru ya Jadi ini hero-nya Bebas nih gitu Nah ini kalian Tinggal kombin-kombin lagi gitu Jadi Bahannya itu Balik ya gitu Misalkan Saya mau ganti nih Yang loli ya Yang loli ternyata Gak saya pake nih Saya mau ganti Valkyrie Misalkan ya Jadi yaudah Bahannya utuh nanti guys nih Bahannya itu utuh Ada 36 ya Gitu Jadi misalkan saya mau pindah Pindahin upgrade-nya ya Gitu Jadi kalian tinggal Reset aja Atau Rebit ya Tapi ya gitu Kalau udah lewat level 100 Rebit-nya bayar ya 200 Tapi gak masalah gitu Jadi kalian upgrade aja Sampai kuning-kuning gitu ya Jadi mau upgrade kuning-kuning Itu gampang sebenernya Gitu Jadi kalian pake yang biru-biru aja gitu Terus Yang biru-biru ya Kalian jangan dismantle dong Kalian dismantle ini yang Yang ijo-ijo aja Soalnya yang ijo ya udah gak bisa diapa-apain Kalau yang biru jangan di dismantle sayang Buat upgrade aja gitu Jadi kalian gak usah kaget ya Kalau udah kalian lihat Misalkan orang Udah ada yang merah gitu misalkan ya Itu ya Karena ya itu Kalian bisa upgrade sendiri gitu ya Pake bahan-bahan Nah ini yang biru-biru ini gitu Tapi saya yakin jarang sih Yang punya misalkan yang elemen langka ya Kayak shadow atau holy Yang udah merah Nah itu susah banget soalnya Kecuali dia hoki banget ya Soalnya kalau buat yang holy sama shadow itu Bahannya beda Bahannya ya dia pake dirinya sendiri gitu kan Nah kayak gini nih tuh Jadi gak bisa ya pake GBGB Apa namanya GBGB elemen gitu Jadi gitu Udah mungkin itu aja kali ya videonya Makasih yang udah nonton Jadi kalau ada info lagi Nanti saya bakal Buatin lagi videonya Sebenernya banyak ya Yang bisa dibahas Di game ini gitu Tapi saya tetap cicil ya Satu video Satu ini Satu apa namanya Satu hari lah gitu Nih kita coba rebate Yang ini ya Bahannya apa nih Nah liat Dapetnya ini lagi ya Gak ada bahan yang random itu Gitu Jadi itu Itu buat elemen langka Dan elemen normal ya Gitu Sama main karakter Main karakter juga bisa di reset nih Nah kalau kalian reset Kalian dapet Pouring lagi Misalkan kalian mau ganti ya Tapi Sebetulnya Kalau kalian mau ganti job Kalian gak perlu reset sih Kalian bisa ganti jobnya dari sini Nih misalkan dari main karakter Terus kalian bisa Misalkan mau ganti ini gitu ya Nih harganya cuma 88 Tuh Nah kecuali kalian punya hero Yang udah ini On a hero with this job gitu ya Jadi Ya ini kan saya punya Knet nih gitu Jadi yaudah gak bisa gitu Atau kalian bisa reset aja Kayak tadi gitu Udah Mungkin itu aja videonya ya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe